Dari Winona's di nilai masih jauh lebih baik daripada Rasmus Hoilun. Barcelona diklaim tidak memiliki uang untuk mendatangkan Nico Williams dari Atletic Bilbao. Jurgen Klopp dikabarkan akan kembali melatih. Dan inilah berita selangkapnya. Erik dan Hak memberikan informasi terkait cedera yang dialami oleh Marcus Rashford dan Anthony. Pada tengah pekan kemarin, Rashford dan Anthony mengalami cedera saat mereka menghadapi Real Betis. Keduanya ditarik keluar di awal babak kedua. Namun terhadap mengindikasikan bahwa cedera kedua pemainnya tersebut tidak tergolong serius. Meski begitu, saat ini keduanya sedang menjalani pemeriksaan yang intensif. Tenang berharap Rashford dan Anthony bisa bermain saat mereka berhadapan dengan Liverpool. Back muda Manchester United, Harry Amas, mengatakan siap untuk menembus tim utama setan merah di musim ini. Di pramusim 2024 ini, Harry Tenang kembali melibatkan banyak pemain muda di sekuat Manchester United. Dan salah satunya adalah Harry Amas. Sampai diberi banyak kesempatan bermain mengingat Luksao dan Tyler Malasia masih belum bisa bergabung di tim utama Manchester United. Sejauh ini, penampilan Amas di tim utama Manchester United tergolong cukup impresi. Pemain 17 tahun itu tampil api di sisi kiri pertahanan setan merah. Kini Amas pun berdekat untuk menembus tim utama Manchester United di musim ini. Louis Saha menyarankan agar Manchester United merekrut Danny Olmo dari RB Leipzig. Olmo menjadi buah bibir di Euro 2024 kemarin. Ia tampil api dan membawa Spanyol menjadi juara di turnamen antar negara Eropa tersebut. Dan di musim panas ini, gelandang 26 tahun tersebut menjadi rebutan banyak klub top Eropa. Meski begitu, kemarinnya Olmo telah memutuskan untuk bertahan di RB Leipzig pada musim panas ini. Namun Louis Saha menyarankan agar Manchester United mencoba untuk memujuk sang pemain agar mau pindah ke Old Trafford. Sebab menurutnya Olmo akan sangat cocok bermain di Premier League bersama Manchester United. Dua giyok menganggap dari Nunas masih lebih baik daripada Rasmus Hoylund. Hoylund dibeli Manchester United pada bursa transfer musim panas 2023 kemarin. Ia ditembus dari Atlanta dengan biaya yang cukup mahal. Pada musim pertamanya, Hoylund sebenarnya tampil cukup bagus bersama Manchester United. Ia mampu menyumbang 16 gol dan 2 asis dalam 43 pertandingan di semua kompetisi. Meski sudah mencetak sejumlah gol, jauh masih belum yakin dengan penampilan Rasmus Hoylund. Bahkan legenda Manchester United itu rela menukar Hoylund dengan Darwin Nunas yang bermain di Liverpool. Menurutnya pemain Uruguay itu jauh lebih baik daripada Rasmus Hoylund. Declan Reyes liakini bisa bermain di level tertinggi sama seperti Rodri yang kini bermain sangat baik untuk Manchester City. Musim panas lalu, Arsenal memecahkan rekor transfer untuk mendatangkan Reyes dari West Ham United. Dan Reyes bisa memenuhi ekspektasi besar yang dibebankan kepadanya tersebut. Meski gagal menjadi juara, Arsenal mampu tampil api dan dianggap menjadi salah satu tim terbaik di Eropa musim lalu. Dan David Mayas menilai apinya performa Arsenal tersebut karena declan Reyes bisa tampil konsisten. Ia juga meyakini bahwa Reyes bisa bermain lebih baik lagi layaknya Rodri yang kini bermain bersama Manchester City. Pelatih Chelsea, Enzo Marezka menegaskan jika di musim ini tidak ada lagi pemain yang akan berebut untuk menendang penalti. Di musim lalu memang ada kejadian di mana para pemain Chelsea sering berebut untuk menjadi penendang penalti. Mereka adalah Noni Madweke, Nicholas Jackson, dan Coltolme. Dan kini pelatih baru Chelsea, Enzo Marezka menegaskan kepada para pemainnya untuk tidak mengulang kejadian tersebut. Ia juga telah memilih eksekutur penalti utama Chelsea, tetaplah Coltolme. Tottenham Mospur dikabarkan tertarik untuk mengangkut Dominic Solanke dari Borne Mo. Enzo Stekoglu dikatakan sedang melihat opsi penyerang baru di musim panas ini. Karena masa depan Rekadison saat ini sedang diragukan. Dan nama Dominic Solanke kabarnya menjadi incaran Tottenham. Meski musim lalu, Solanke baru saja mendatangkan kontrak baru bersama Borne Mo, namun Tottenham akan mencoba untuk mendekati sang pemain. Dan kabarnya, Borne Mo juga tak keberatan untuk melepas pemain andalanya tersebut. Akan tetapi mereka meminta mahar tak kurang dari 65 juta pound sterling untuk pemain 26 tahun tersebut. Setelah mendatangkan bag baru, Everton dirumorkan akan melepas Jared Burnett ke Manchester United. Everton baru saja merampungkan proses transfer Jack Obrin dari Olympique Lyon. Kedatangan baik baru membuat rumor kepindahan Burnett ke Manchester United pun semakin menguat. Sebab sebelumnya dirumorkan jika Burnett sudah sepakat pindah ke ultra court dan menolak kontrak baru bersama Everton. Namun pelatih Everton, Sendaisi bersikeras bahwa kedatangan Obrin bukan menandakan Jared Burnett akan hengkang ke Manchester United. Barcelona dinilai tidak memiliki uang untuk mendatangkan Nico Williams dari Atletic Bilbao. Rumor transfer Nico Williams ke Barcelona memang sudah cukup lama dibicarakan. Pemain Atletic Bilbao itu menjadi target impian Barcelona. Para penggemar merasa sangat yakin bahwa William akan sangat cocok berada di Camp Nou. Apalagi di Euro 2024 lalu, ia terbukti bisa bermain bagus saat berduet dengan Lamin Yamal. John Laporta pun beberapa waktu lalu menegaskan mampu menembus William meski memiliki klausur rilis yang cukup tinggi. Meski begitu, calon presiden Barcelona Victor Font mengatakan jika Blau Garana tidak akan mampu untuk mendatangkan Williams. Sebab menurutnya keuangan Barcelona saat ini tidak cukup baik untuk mendatangkan pemain 22 tahun itu. Liverpool dikabarkan tengah serius untuk mendatangkan Anthony Garden dari Newcastle United. Di musim panas ini, Arne Slott ingin peremanjakan sekuar Liverpool. Dan Anthony Garden merupakan salah satu nama yang ingin dia datangkan pada bursa transfer kali ini. Pemain 23 tahun itu nantinya akan dipelat sebagai pesaing bus dias di sisi kiri penyerangan Liverpool. Dan kini terakhir kabarnya telah menyiapkan tawaran sebesar 75 juta ponsterling kepada Newcastle United. Selain itu, Liverpool juga memberikan opsi dengan menukar Joe Gomez dengan sejumlah tambahan. Kini terakhir berharap Newcastle mau menerima tawaran mereka tersebut. Joe Neves dilaporkan telah resmi mendatangkan kontrak bersama PSG. Di musim panas ini, Joe Neves memang santer dirumorkan akan meninggalkan Benfica. Sejumlah klub kabar Eropa seperti Manchester United dan PSG tertarik untuk mendatangkan pemain timnas Portugal itu. Dan kini Fabrizio Romano melaporkan jika Benfica dan PSG telah menandatangkan kesepakatan untuk Joe Neves. Nah, Kes akan pindah ke PSG dengan mahal 70 juta euro ditambah dengan Renato Sanchez yang akan pindah ke Benfica. Dan kini PSG kabarnya telah menyiapkan tes medis untuk pemain 19 tahun tersebut. Jürgen Klopp dilaporkan siap untuk kembali melatih. Di musim lalu, secara mengejutkan Jürgen Klopp memutuskan untuk mundur dari pelatih Liverpool meski kontraknya masih tersisa satu tahun lagi. Dan di musim panas ini banyak tawaran yang masuk ke pelatih asal Jerman tersebut. Namun, ia memilih untuk menolak semua tawaran yang masuk itu. Angkat tetapi, kini menurut Fabrizio Romano, Jürgen Klopp mengatakan ingin kembali melatih. Meski begitu, ia menegaskan jika tidak untuk di musim ini dan kemungkinan di musim depan nanti. Sebab Klopp mengatakan masih akan belum pensiun dari dunia kepelatihan. Ia mengaku masih tertarik untuk melatih klub ataupun tim nasional. Nah, demikianlah berita kita kali ini. Terima kasih sudah menonton dan jangan lupa untuk terus mendukung channel ini dengan like, share, dan subscribe. Sampai ketemu lagi di video kami selanjutnya. Sampai ketemu lagi di video kami selanjutnya.